Teman-teman barangkali yang rindu dengan masakan Indonesia, menu apa saja yang ada di sini? Yang ada di sini ada soto Madura, sate Madura. Soto Madura, sate Madura, semua khas Madura. Emang baknya itu asal dari Madura? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan channel saya, Bahno Aslam. Apa kabar sahabatku semua? Semoga sahabat semua dalam keadaan sehat walau pihat. Ada pun yang sakit, semoga diberi kesembuhan oleh Allah SWT. Oke, pada kesempatan hari ini saya akan mengajak sahabatku semua untuk mereview sebuah warung atau sebuah restoran yang ada di Brunei Darussalam. Nah, menurut saya ini restoran pun sangat recommended, karena di sini menyediakan masakan-masakan ala Jawa. Jadi seperti itu, ada sate, ada macam-macam masakan Jawa. Jadi seperti itu guys ya. Nah, jika kalian ingin datang ke sini, kalian bisa cari restorannya atau kedainya yang beralama di Jalan 3. Kambung Manggis, Madang Jalan 3 ya. Jadi berada di siring jalannya. Sangat mudah sekali untuk mencarinya. Dan namanya adalah perusahaan AKHCM PHD. Nah, buat kalian yang rindu akan masakan Indonesia, kalian boleh datang ke sini ya. Ada sate juga. Macam-macam sate di sini. Oke, seperti apa restorannya kita review ke dalam ya. Oke, kita masuk ke dalam. Nah, ini sudah mulai mau bakar sate guys ya. Jadi buat kalian yang rindu sate, khususnya sate Madura ya. Sate Madura. Ini ada tersedia di sini guys ya. Tuh, di sana. Ownernya ada di sana. Itu nanti kita bincang-bincang sebentar dengan ownernya ya guys. Kita lihat dulu. Tempat Kita review dulu tempatnya ya. Jadi Kita lihat di belakang sini pun ada tempat. Jadi sangat luas sekali guys. Ya Sangat luas sekali. Dan tempat parkirnya pun Luas. Luasnya di dalam. Luas sekali dapurnya guys ya. Luas sekali ya guys ya. Nah, ini guys ya. Di perusahaan Aka Hasim Badi ini. Nah, ini menu-menunya. Ada ayam gepret, Ayam benyat, Ayam bakar, Pecelele, Bebek, Nasi goreng biasa, Semua ada di sini. Mee goreng. Mee goreng macam-macam ada. Ada sate. Sate Madura ya. Yang pasti yang Kalian cari pasti sate Madura yang terkenal dengan rasanya yang unik. Ada juga soto ya. Soto macam-macam. Soto ada di sini. Jadi ini masakan Indonesia banget. Nah, buat kalian bisa datang ke sini. Nah, sekali lagi buat kalian yang mau datang ke sini, silahkan kedatang ke Manggis Madang Jalan 3. Nah, ini di pinggir jalan guys ya. Jadi tempat parkirnya pun luas. Nah, ini owner-nya guys ya. Ini dengan mbak siapa ini? Mbak Solehah. Mbak Solehah. Ini juga dibakar sate mbak ya? Iya. Mau bakar sate ada orang goking. Sate Kas Madura. Sate Kas Madura. Saya mau lihat ini cara bakarnya sate. Ini sate Madura guys ya. Bukan sate Jawa. Lain lagi sate Jawa. Ya. Jadi buat kalian yang rindu dengan sate Madura silahkan datang ke sini. Di restoran perusahaan Akasim PHD. Oke, sekali lagi tempatnya di Manggis Madang Jalan 3. Oke, kali ini kita akan coba pinjang-pinjang sebentar dengan owner dari restoran atau perusahaan Akasim PHD ini ya. Yang menyediakan macam-macam masakan Indonesia. Jadi kita pinjang-pinjang sebentar dengan owner-nya. Nah, itu owner-nya di situ. Oke, sudah. Oke, Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam. Dengan Mbak siapa ini? Saya Bunga Desa. Bunga Desa itu Facebooknya? Iya, Facebooknya. Facebooknya Bunga Desa. Jadi buat teman-teman yang pengen merasakan sensasi masakan Indonesia dan tentunya kas sate Madura, kalian bisa melayari itu Facebook Bunga Desa. Cantik. Bunga Desa cantik? Iya. Bunga Desa cantik. Boleh kasih tahu alamatnya Mbak? Alamatnya Manggis Madang, Jalan 3, Jalan 4 kecil. Oh, Jalan 4 kecil. Oh, berarti ini sangat mudah sekali guys untuk mencarinya dan saya sudah datang sini kan. Jadi saya tahu itu untuk tempat parkirnya pun lumayan luas ya. Jadi senang sekali teman-teman. Jadi silakan Mbak kasih tahu buat teman-teman barangkali yang rindu dengan masakan Indonesia menu apa saja yang ada di sini. Yang ada di sini ada soto Madura, sate Madura. Soto Madura, sate Madura, semua kas Madura. Emang Mbaknya itu asal dari Madura? Aslinya orang Madura. Oh, pantosan asli dari Madura. Kalau saya orang Lamungan, jadi biasanya sukanya makanan Lamungan. Tapi ini saya lihat di Facebook ada sate Madura, ada masakan soto Madura. Jadi kepengen lihat, kepengen datang ke sini. Jadi sempat muter-muter nyari loh ini. Iya kan? Nah sekarang sudah ketemu tempatnya dan langsung bisa berbicara langsung atau ngobrol dan tanya-tanya langsung kepada ownernya. Dengan Mbak, aslinya siapa namanya Mbak? Aslinya namanya Solehah. Mbak Solehah. Jadi seperti itu, jadi kalian yang berada di Brunei Darussalam dan kepengen merasakan sensasi sate Madura dan masakan soto Madura, juga masakan-masakan Indonesia, kalian bisa datang ke restorannya Mbak Solehah. Nah nanti saya tulis alamatnya di deskripsi dan untuk, oh ini bisa delivery order? Kalau ada tenaga sih bisa, kalau berjanji dulu bisa, kalau misalkan ada hajatan, ada ulang tahun bisa. Oh bisa, melayani untuk catering juga kan? Bisa, melayani untuk catering. Jadi kalau misalkan teman-teman mau pesen, mau diantar ke tempat teman-teman, jadi bisa menghubungi nomor? Bisa menghubungi langsung ke nomor saya, 7110559. Jadi nanti aku simpan di deskripsi ya, nomornya buat teman-teman, nanti biar teman-teman bisa order langsung ke Mbak Solehah, sate Madura atau soto Madura dan juga masakan-masakan yang biasa lain. Saya sudah merasakan tadi ayam gepreknya, oh mantep, mantep. Dari mulai yang pedesnya biasa sampai yang pedes dan sampai yang pedes ekstra. Jadi seperti itu. Ini pun berusaha pun lagi tapo juga ini. Ada gulai sama soto Madura. Soto Madura, saya tapo ini buat nanti. Mumpung saya datang ke sini jadi jauh-jauh, nah ini jauh-jauh dari bandar datang ke sini cari ini. Jadi sekalian saya tapo nanti buat makan malam. Dari bandar jalan lagi. Oke Mbak, sekali lagi sampaikan ke teman-teman, buat teman-teman yang mau datang ke sini, silahkan datang. Kalau pagi sampai pukul bulat. Saya buka biasanya pukul 2 sampai pukul 12 malam. Pukul 2 siang sampai 12 malam. Jadi untuk pagi belum? Belum. Tapi kalau misalnya ada yang mau order untuk hajatan pagi itu boleh. Oh boleh? Oh oke. Ya berarti hubungi dulu. Yang penting kontak-kontak dulu ya? Iya. Jadi buat teman-teman, ini info yang cukup bagus buat kalian yang percinta kuliner Indonesia. Sekali lagi datang ke sini ya. Bisa menghubungi nomornya Mbak Soleh A. Nanti saya simpan di deskripsi. Atau bisa langsung datang langsung ke jalan 3 Manggis Madang. Jadi buka pukul 2 siang ya. Pukul 2 siang sampai malam pukul 12. Jadi senang buat kalian yang misalkan pulang kerja. Larut malam, kalian bisa datang ke sini. Bisa datang ke restoran. Ini perusahaan Maka Hasim PHD. Jadi seperti itu guys ya. Oke terima kasih Mbak. Semoga dengan saya review ini. Semakin teman-teman banyak yang tahu. Semakin banyak customer datang. Dan rezekinya semakin barokah. Amin. Buat keluarga dan buat kita semua. Dan semoga saya pun, channel saya pun semakin berkembang. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah itulah tadi sedikit pinjang-pinjang saya dengan owner dari restoran atau perusahaan Akah Hasim PHD. Jadi buat teman-teman sekali lagi yang rindu akan masakan Indonesia. Khususnya ini menyediakan sate Madura dan soto Madura dan lain-lain juga. Jadi buat kalian silahkan datang ke sini ya. Silahkan datang ke restoran ini. Dan nanti untuk alamat dan nomor teleponnya yang bisa dihubungi saat simpan di deskripsi. Oke terima kasih buat kalian yang sudah simak videonya sampai selesai. Semoga video kali ini bermanfaat. Bermanfaat untuk kita semua oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sub indo by broth3rmax Sampai ketemu. Sub indo by broth3rmax Terima kasih.